Pemirsa guna mengantisipasi karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Mei ini. Kapolres AKBP Heri Supriawan mengecek langsung alat pemadam kebakaran dan mendengarkan paparan Ketua Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Pandan Sejahtera Suwarno. Terkait di mana saja titik lokasi yang telah ada sumur bor BRG di Desa Pandan Sejahtera pada Jumat 28 April 2023. Masyarakat Peduli Api, MPA Desa Pandan Sejahtera memaparkan lokasi yang telah memiliki sumur bor BRG dan memperagakan cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di hadapan Kapolres AKBP Heri Supriawan. Sebelum melakukan pengecekan alat pemadam kebakaran, Kapolres AKBP Heri Supriawan melakukan Jumat Curhat dan melakukan pembagian bansos kepada masyarakat desa Pandan Sejahtera yang memang sangat membutuhkan bantuan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan didampingi Kapolsek Geragai Ibtu B. Sitinjak, para pejabat utama Polres Tanjung Jabung Timur, Camat Geragai, dan Kepala Desa Pandan Sejahtera. Menurut Ketua MPA, ada 25 titik sumur BRG yang berfungsi. Apabila datang musim kemarau dan tidak ada turun hujan selama 7 hari, maka sumur bor BRG akan difungsikan untuk membasahi lahan kampung. Terima kasih. Dan ada dua nozzle yang kita miliki. Untuk setiap perjagaan, insya Allah, kita lebih mengutapkan, kita koordinasi dengan masyarakat akan mengingatkan untuk tidak melakukan pembagian di saat musim kemarauan. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2023, apabila kita melihat dari siklus Elino, akan terjadi cuaca panas yang berlebihan. Berdasarkan informasi dari BMKG, di bulan Mei dan Juni, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terjadi panas yang cukup ekstrim. Untuk itu, pada hari ini saya melaksanakan pengecekan untuk atisipasi terkait masalah kahrutlah. Pengecekan yang kita laksanakan terkait sarana dan prasarana, serta personil yang ada bagaimana saatnya nanti apabila terjadi kahrutlah itu sendiri. Harapan kita bahwa seluruh masyarakat, polri, dan seluruh stekosul lainnya, kita sama-sama konsolidasi, bersinergi, bagaimana mengantisipasi ini, sehingga ke depan kahrutlah bisa kita minimalisir di wilayah kabupaten. Pengecekan oleh Kapolres ini merupakan bentuk dari kesiap siagaan masyarakat peduli api, MPA, dalam menangani terjadinya kahrutlah. Menurut BMKG Gelombang Panas dan Kemarau, akan terjadi di bulan Mei 2023. Kontributor BTV, Milana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.